Intro Sejak dimulainya operasi patuh jaya pada tanggal 23 Juli 2020, jajaran Satlantas Polrestro Jakarta Timur telah menindak 335 pengendara yang melanggar rambu lalu lintas. Hal demikian disampaikan oleh Kasat Lantas Polrestro Jakarta Timur, Kompol Teli Bahute. Terhitung jumlah yang ditindak selama satu minggu sebanyak 285, ditambah sampai per tanggal 28 Juli 2020, sekitar 50 yang ditindak oleh Satlantas Polrestro Jakarta Timur. Operasi patuh jaya 2020 yang berlangsung sejak 23 Juli hingga 5 Agustus 2020, bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat dalam berkendara. Mayoritas yang melanggar pengemudi sepeda motor, seperti melawan arus, tidak menggunakan helm baik yang mengemudikan atau yang dibonceng, dan masuk ke jalur Transjakarta. Terima kasih perang patuh, operasi patuh kepolisian 2020. Jadi, kita sudah berlangsung terang lebih satu minggu, mulai dari tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020. Tentunya kita, yang pertama itu, kepatuhan terhadap masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas atau terhadap peraturan lalu lintas. Yang kedua, meningkatkan pembantuan masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas. Ini tidak rasional, tetap terhati. Ada banyak pelanggaran yang sudah kasar mata di kita, itu yang kami dilang. Hari ini dilang kurang lebih ada 50. Di hari yang sama, kasat lantas Polrestro Jakarta Timur, Kompol Leti juga melakukan himbawan bagi pengendara bermotor yang melewati jalur stop line dan menjelaskan apa itu stop line. Stop line merupakan garis pembatas yang terdapat di setiap pelampu lalu lintas. Garis ini biasanya berada dekat dengan zebra cross atau tempat penyebrangan. Namun pengendara bermotor sering melanggar aturan ini dan berhenti di depan garis. Padahal lampu masih merah. Dari Jakarta, Yadis Supriyadi, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.